Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Suruhanjaya, pencegahan rasuah Malaysia SPRM mengesahkan pihaknya sedang menganalisis sebuah firma lain di dakwa dimiliki oleh Kazana National Berhad, Kazana. Ketua Pesurujaya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Tan Sri Azambaki berkata, pihaknya mengambil maklum tentang dakwaan yang dibuat oleh pemberi maklumat tentang aktiviti pelaburan dibuat menggunakan dana huang negara itu. Kami menyedari dakwaan yang didedahkan itu dan kami perlu melakukan analisis terlebih dahulu katanya di sini hari ini. Baru-baru ini, sebuah portal berita mendedahkan Terdapat pihak yang memaklumkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan penipuan membabitkan ekuiti swasta milik Kazana. Dalam laporan itu, firma ekuiti persendirian yang diterajui seorang individu yang juga adik kepada salah seorang pengurus tertinggi Kazana. Firma berkenaan juga dipercayai diwujudkan hasil cetusan idea Kazana yang bertanggungjawab menyediakan pelaburan kepada syarikat yang terbabit dalam pembangunan teknologi perubatan. Selain itu, pemberi maklumat juga dalam laporannya menyatakan firma berkenaan turut membuat beberapa pelaburan yang boleh dipersoalkan termasuk satu bentuk pelaburan ke atas sebuah syarikat sudah dilupuskan dan tidak diseneraikan lagi. Dakwaan terbaru itu wujud susulan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap Kazana dan permodalan Nasional Berhad PNB berikutan kegagalan pelaburan oleh Fashion Valet FB Tindakan ini adalah susulan kerugian pelaburan besar berjumlah RM43.9 juta yang dikatakan dengan Kazana dan PNB Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan pihaknya sedang menganalisis sebuah firma lain di dakwa dimiliki oleh Kazana Nasional Berhad Kazana Ketua Pesurujaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azambaki berkata Pihaknya mengambil maklum tentang dakwaan yang dibuat oleh pemberi maklumat tentang aktiviti pelaburan dibuat menggunakan dana huang negara itu Kami menyedari dakwaan yang didedahkan itu dan kami perlu melakukan analisis terlebih dahulu katanya di sini hari ini Baru-baru ini sebuah portal berita mendedahkan terdapat pihak yang memaklumkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan penipuan membabitkan ekuiti swasta milik Kazana Dalam laporan itu firma ekuiti persendirian yang diterajui seorang individu yang juga adik kepada salah seorang pengurus tertinggi Kazana Firma berkenaan juga dipercayai diwujudkan hasil cetusan idea Kazana yang bertanggungjawab menyediakan pelaburan kepada syarikat yang terbabit dalam pembangunan teknologi perubatan Selain itu pemberi maklumat juga dalam laporannya menyatakan firma berkenaan turut membuat beberapa pelaburan yang boleh dipersoalkan termasuk satu bentuk pelaburan ke atas sebuah syarikat sudah dilupuskan dan tidak diseneraikan lagi Dakwaan terbaru itu wujud susulan siasatan suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SBRM terhadap Kazana dan permodalan National Berhad PNB berikutan kegagalan pelaburan oleh Fashion Valet FB Tindakan ini adalah susulan kerugian pelaburan besar berjumlah RM 43.9 juta yang dikatakan dengan Kazana dan PNB Suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM mengesahkan pihaknya sedang menganalisis sebuah firma lain didakwa dimiliki oleh Kazana National Berhad Kazana Ketua Pesuruh Jaya Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azambaki berkata pihaknya mengambil maklum tentang dakwaan yang dibuat oleh pemberi maklumat tentang aktiviti pelaburan dibuat menggunakan dana wang negara itu kami menyedari dakwaan yang didedahkan itu dan kami perlu melakukan analisis terlebih dahulu katanya di sini hari ini baru-baru ini sebuah portal berita mendedahkan terdapat pihak yang memaklumkan kepada Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan penipuan membabitkan ekuiti swasta milik Kazana dalam laporan itu firma ekuiti persendirian yang diterajui seorang individu yang juga adik kepada salah seorang pengurus tertinggi Kazana firma berkenaan juga dipercayai diwujudkan hasil cetusan idea Kazana yang bertanggungjawab menyediakan pelaburan kepada syarikat yang terbabit dalam pembangunan teknologi perubatan selain itu pemberi maklumat juga dalam laporannya menyatakan firma berkenaan turut membuat beberapa pelaburan yang boleh dipersoalkan termasuk satu bentuk pelaburan ke atas sebuah syarikat sudah dilupuskan dan tidak diseneraikan lagi dakwaan terbaru itu wujud susulan siasatan suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SBRM terhadap Kazana dan permodalan National Berhad PNB berikutan kegagalan pelaburan oleh Fashion Valet FB tindakan ini adalah susulan kerugian pelaburan besar berjumlah RM43.9 juta yang dikatakan dengan Kazana dan PNB PNB